Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, nah disini saya dapat pemberitahuan dari info pembayaran pajak adsense ya akun pembayaran youtube indonesia nah disini saya mendapat formulir masa berlaku formulir pajak anda berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Google memang mungkin perlu menahan hingga 30% nah ya tinggal dibaca aja itunya Rp10.115.000 ini belum dimasukkan ke pembayaran kita nah disini kita akan buka ini ya Kelola pajak gitu kan nah ini Kelola pajak dan ini adalah akun kita yang telah disetujui masa berlakunya sampai 31 Desember 2024 nah ini alamatnya formulir pajak dan tarif pemotongan oke kemudian dokumen pajak pelaporan pajak 2021 nah kita kirim formulir baru ya ini buat akun adsense youtube kita ya nah kemudian akan muncul disini kirim formulir baru kita pencet kirim nah disini kita scroll ke atas kita baca dulu sebelum memulai ya itu dibaca dulu ya sekitar sampai 20 menit ya nah seperti ini kemudian kita pencet mulai formulir nah verifikasi diri anda selesai kan login menggunakan kunci sandi anda oke nah ini ya ya maaf ya agak lelek jaringannya nah disini akan muncul informasi pajak Amerika Serikat ya informasi pajak Amerika Serikat kemudian apa jenis akun anda berarti saya perorangan oke berikutnya apakah anda warga negara atau penduduk Amerika tentu saya tentu saja tidak karena saya orang Indonesia Tulen oke berikutnya pilih jenis formulir pajak nah ini seperti ini ya jadi ini kita centang aja yang diatas mulai formulir ya nah kemudian ini ada yang harus diisi ya akun pembayaran youtube ya identitas identitas pajak nah Dato'l Amri official tidak usah diisi nama negara diisi ya Indonesia Indonesia mana Indonesia tanah air mana Indonesia 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 nah ini dia jadi nama DBA ini tidak usah diisi ya atas nama opsional nah ini juga tin asing itin atau SNL juga tidak usah diisi kemudian kita berikutnya saja ya kemudian ini ini oke kita negara kita ada mesili Indonesia Indonesia oke kita centang aja ya kemudian kemudian kota raya kumbu Sumatera Barat ya mesi Sumatera oke alamat surat sama ringan alamat tempat tinggal oke kemudian yang berikutnya tengah ya boleh oh disuruh ya jangan tengah Indonesia dari Sumatera alamat lengkap oke berikutnya nah disini kita scroll ke atas ini ya alamat-lamatnya alamat lengkap dari tadi yang kita isi kemudian saya tidak memenuhi syarat untuk meleparkan pengurangan syarat untuk meleparkan pengurangan 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 apa nih maksudnya nah ini nomor 1 aja kita pencet oke berikutnya nah ini akan muncul seperti ini oke pijam aja oke kemudian di sini kita lanjut tidak ya kemudian kita berikutnya kita pilih tidak kemudian kita centang yang dibawah sini saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau aplikasi nya akan didalankan sepanjangnya di luar AS dan seterusnya kita berikutnya aja kemudian kita baca ini ya bahasa Inggris ini baca aja ya kemudian kita setuju ini centang ini terima dokumen melalui surat atau email kita melalui surat aja ya kemudian berikutnya funglet ini blablabla ya nih komodernya semua yang kita isi tadi ya kemudian kita saya menyatakan bahwa saya akan menunjukkan rukumnya ini dan saya yakin bahwa dokumen sebut sudah benar dan lengkap Oke kita centang kemudian berikutnya baca skorok kebawah Hai api atau status tak berubah menurutnya ini dapat dinyalap pada pembayar fullnya dengan aplikasi miliknya ikut Oke kita centang ini ya kemudian TV deskripsi tanggalnya tanggal 22 25 Oktober Oktober 2024 Ok kita kirim hai 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 ndak kona YouTube Xena melalui mau tahu nih pike Hai sebuah perbaru Oh nah inilah info pajak anda di setelah diterima nah disetujui kembali di kirim 25 Oktober 2024 Berlaku Sampai 31 2027 Oke Terima kasih Ini sudah Sampai 2027 Oke kita cek Pembayaran kita Nah Ini ya Inform saja Amerika Serikat Anda Telah diterima Nah ini penghasilan Youtube saya